Al-Fatihah 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 Waalaikumsalam Al-Fatihah 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 Salah satunya dengan Menjaga pola olahraga Minimal satu minggu sekali Ngonten gih Abah Nah mungkin sahabat semuanya Perlu saya perkenalkan terlebih dahulu Beliau ini adalah Romo Kiaihaji Biasanya kita panggil Abah Mahaludin MPDI Beliau ini adalah Kepala Sekolah Di salah satu madrasah swasta Di kota Madiun ini Dan belum lama ini Beliau juga mendedikasikan Seluruh ilmu Tenaga pikiran Dan waktunya Untuk mengembangkan Min satu kota Madiun ini Ngih bang Lers ngih Ngih Nah sahabat nanti Selama beberapa waktu ke depan Kita akan mengulas kembali Tentang peristiwa yang sangat bersejarah Dimana peristiwa berkurban Beberapa waktu yang lalu Mungkin dari sahabat semuanya Sudah mengetahui sedikit banyak Akan tetapi hari ini Kita akan mengulang kembali Agar wawasan kita Senantiasa bertambah Tentang pahala berkurban Di hari raya idul adha ini Nah Abah Mungkin bisa diceritakan kembali Bah secara singkat Peristiwa adanya berkurban ini Dulunya itu karena apa? Tentang korban itu sendiri Memang ada sejarahnya Jadi di dalam Al-Quran juga disebutkan Tentang sejarah berkurban Ada dua versi Memang yang pertama itu ketika Putra Nabi Adam Yaitu antara Kobil dan Nabil Ketika itu diperintahkan untuk Berkurban dari hasil Hasil apa pekerjaannya Yang satunya adalah Peternak Waktu itu peternak Apa? Peternak kambing Kalau tidak salah begitu Kemudian yang kedua Itu Bertani Kemudian dari situlah Akhirnya menjadi salah satu sejarah Dalam berkurban Itu yang pertama Kemudian yang kedua Ini adalah peristiwa yang tidak Pernah kita lupakan Peristiwa besar Yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim Alayhi Salam Ketika Beliau sudah Lama sekali Berumah tangga Tetapi oleh Allah Belum Belum dikaruniai Putra ataupun putri Kemudian setelah sekian tahun Beliau tidak mempunyai Putra Oleh Allah Diberikan amanah Istrinya bisa mengandung Dan kemudian Memelahirkan Dan putranya ini Diberi nama Nabi Ismail Alayhi Salam Pada waktu itu Kemudian Sejarah singkatnya Ketika Nabi Ibrahim itu Menginjak usia remaja Dimana Kasih sayang Seorang Orang tua terhadap Anaknya itu Sangat-sangat besar Ketika itu Maka Nabi Ibrahim oleh Allah Diuji Diuji apanya Diuji Keyakinannya Diuji Keimanannya Kepada Allah Diuji Kecintaannya Kepada Allah Karena Sebenarnya Atau hakikatnya Apa yang kita miliki Itu adalah Ujian bagi kita Baik itu Anak Ataupun Harta Pangkat Jabatan Dan sebagainya Itu adalah Semuanya ujian Dari Allah Oleh karena itu Karena Nabi Ibrahim ini Terkenal dengan Kecintaannya Kepada Allah Maka pada waktu Mempunyai putra Yang bernama Ismail itu Dimana Kasih sayangnya Kepada Ismail Melebihi segalanya Artinya Ketika lama Tidak dikaruniai Seorang putra Pun oleh Allah Kemudian Mempunyai Seorang anak Bernama Ismail ini Maka Kasih sayangnya Nabi Ibrahim Kepada Ismail ini Jauh melebihi Daripada Kasih sayang Terhadap yang lain Oleh karena itu Allah Memberikan ujian Kepada Nabi Allah Ibrahim Bagaimana Kecintanya Kepada Ismail itu Bisa mengalahkan Kecintanya Kepada Allah Atau tidak Maka Ketika Ismail Menginjak usia Remaja Oleh Allah Di dalam mimpinya Nabi Ibrahim itu Diperintahkan oleh Allah Untuk Menyembelih Anaknya Yang bernama Ismail Berkali-kali Berfikir Di dalam hatinya Masya ini Perintah dari Allah Masa anak Yang saya Cintai Yang saya Kasih Yang saya Sayangi Harus Saya Sembelih Nah Dalam Apa Dalam Pemikiran ini Kemudian Beberapa hari Kemudian Nabi Allah Ismail Justru juga Bermimpi lagi Disuruh untuk Menjalankan Perintah Allah Untuk Menyembelih Putra yang Bernama Ismail Ini Kemudian Setelah dipikir-pikir Mungkin ini Karena memang betul Ini adalah Ujian dari Allah Untuk Menguji Keimanan saya Keimanan Keyakinan saya Kecintaan saya Kepada Allah Tidak Boleh Apa Berkurang sedikit pun Dengan mencintai Selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kemudian Nabi Ismail Nabi Ibrahim Kemudian memanggil putranya Untuk diajak berbicara Tentang mimpinya itu Maka di dalam Al-Quran Disebutkan Yang artinya saja Nabi Ismail Bahkan menjawab Pertanyaan ayahnya Ayahnya bertanya Wah Ismail Anakku Yang Sangat-sangat Saya cintai Di dalam mimpi Ayah Diperintahkan oleh Allah Untuk menyembelih Kamu Bagaimana pendapat kamu Maka Nabi Ismail Menjawab dengan Tegas Dengan yakin Dengan lantang Sembelilah aku Wahai ayahku Dan insya Allah Ayah atau Abah Kalau bahasa Arabnya Begitu Akan mendapatiku Sebagai orang-orang yang Beruntung Dan orang-orang yang Beriman kepada Allah Maka Dengan Hasil Pembicaraan ini Antara ayah Dan anak Ini menjadi Kesepakatan Bahwa Diniatkan oleh Nabi Ibrahim Untuk menyembelih Anaknya Hanya Lillahi Ta'ala Karena Allah Ta'ala Karena itu Kemudian Terjadilah Peristiwa Korban yang Pertama Yang dilaksanakan oleh Nabi Allah Ibrahim Untuk menyembelih Anaknya Di dalam perjalanan Ketika Akan mengadakan Acara penyembelian Ini Tidak luput Dari godaan juga Setan Dan iblis Itu selalu Menggoda manusia Pada waktu itu Nabi Ibrahim Dibodoh-bodohkan oleh Iblis Kamu ini bodoh Ibrahim Kamu ditipu oleh Allah Kamu ditipu oleh Tuhan Masa anak sendiri Suruh Nyebelih Tetapi Nabi Ibrahim Dengan keyakinannya Yang Tinggi Pada Allah Dia menyampaikan Ini adalah Perintah Allah Dan Dilemparlah batu Kepada Setan-setan ini Kemudian Singkat cerita Setelah begitu Nabi Ibrahim Betul-betul Melaksana Perintah Allah Dan Menyembelih Putranya Kemudian Dari Keyakinan Dan Keikhlasan Ibrahim Untuk Menyembelih Anaknya ini Oleh Allah Digantikan Posisi Ibrahim Posisi Ismail Sebagai Yang disembelih Digantikan oleh Allah Dengan Seekor Kambing Dan inilah Peristiwa Pertama kali Yang di Apa Yang diingat-ingat Dalam sejarah Sebagai Peristiwa Kurban Dan yang menjadi Syariat Seperti sekarang Yang kita Laksanakan Di setiap Bulan Haji Atau di bulan Dulhijah Dan kita Tidak disuruh Untuk Menyembelih Anak Tetapi Kita hanya Disuruh Membelih Hewan Kurban Baik itu Unta Apupun Kambing Seperti itu Insya Allah Berarti Karena memang Sama-sama Saling ikhlas Saling Saling ridho Karena itu Memang Perintah Allah Makanya Allah Menggantikan Seorang Nabi Ismail itu Dengan Seekor Domba Atau Kambing Begitu Berarti Dari sini Bisa kita Simpulkan Bahwa Kita itu Melaksanakan Sesuatu Atau Perintah Allah Itu Dengan Dasar Keikhlasan Harus Harus Tidak Boleh Karena Orang Lain Betul Sekali Nah Abah Sejatinya Apa Arti Kurban Itu Sendiri Bah Pengertian Secara Bahasa Kurban Itu Dari Kata Kurban Yang Artinya Mendekatkan Diri Kepada Allah Maksudnya Dengan Ibadah Kurban Ini Diharapkan Kita Bisa Mendekatkan Diri Kepada Allah Lebih Daripada Yang Lain Seperti Yang Disyariatkan Oleh Nabi Ismail Yang Saya Jelaskan Tadi Kemudian Yang Kedua Adalah Utqiyah Jadi Ada Pengertian Utqiyah Itu Juga Sarabah Bahasa Artinya Adalah Hewan Sembelian Itu Sarabah Bahasa Jadi Saya Ulangi Pengertian Kurban Itu Dari Lafat Kurban Artinya Mendekatkan Diri Kepada Allah Dan Utqiyah Adalah Hewan Kurban Artinya Apa Secara Harfiah Secara Bahasa Dengan Melaksanakan Ibadah Kurban Dengan Menyembelih Hewan Kurban Baik itu Unta Sapi Ataupun Dumba Ini Diharapkan Apa Bisa Meningkatkan Kedekatan Hati Kita Pada Allah Subhanahu Kemudian Kalau Pengertian Secara Syari Kurban Itu adalah Ternak Yang Disembelih Karena Mendekatkan Diri Kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Pada Hari Raya Nakhr Atau Hari Raya Turfitri Sampai Dengan Hari Tasrik Itu Pengertian Penyembelian Hewan Kurban Yang Dilakukan Pada Hari Raya Nakhr Atau Hari Raya Kurban Hari Raya Haji Yang Dimulai Dari Tanggal 10 Turh Hijjah Sampai Dengan Akhir Hari Tasrik Yaitu Tanggal 13 Turh Hijjah Dan Ini Semua Diniatkan Karena Allah Subhanahu Wata'ala Itu Secara Singkatnya Seperti Itu Pengertian Mohon Maaf Abah Saya Ulangi Mungkin Ada Sedikit Nah Raya Tadi Dimulai Dari Hari Raya Idul Adha Tadi Mungkin Ada Sedikit Kekeliruan Idul Fitri Ingat Idul Adha Sampai Hari Tasrik Sampai Hari Tiga Hari Hari Tiga Hari Tasrik Tanggal 11 12 Dan 13 Jadi Sahabat Semua Bahwa Kurban Itu Sendiri Secara Bahasa Artinya Dekat Atau Mendekatkan Kepada Allah Nah Abah Setelah Kita Mengetahui Tentang Pengertian Kurban Kira-kira Dalil Atau Dasar Yang Menyebabkan Adanya Perintah Berkurban Itu Sesuai Dengan Surah Apa Atau Ayat Berapa Bisa Dijelaskan Kepada Sahabat Semua Kalau Dalil Setara Sar'i Dalil Dalil Al-Quran Itu Disebutkan Di Dalam Surah Al-Kawthar Ayat 2 Yang Berbunyi Fasalli Lirab Bika Wan Khar Maka Sholatlah Hari Raya Karena Aku Lirab Bika Untuk Tuhanmu Wan Khar Dan Sembelih Lah Kurban Ini Di Dalam Surah Al-Kawthar Ayat 2 Juga Sebenarnya Banyak Sekali Dalil-Dalil Yang Menyebutkan Tentang Perintah Kurban Baik Itu Hadis Panjang Panjang Hadisnya Oleh karena Itu Bahkan Di dalam Sebuah Hadis Itu Pernah Dijelaskan Oleh Rasulullah Bahwa Bagi Orang Orang Yang Kaya Yang Tidak Mau Berkorban Maka Dilarang Untuk Mendekatkan Dirinya Kepada Musallah Tempat Sholat Jadi Memang Ini Sangat Penting Ibadah Korban Itu Bagi Orang Yang Mampu Jadi Sesuai Perintahnya Di dalam Al-Quran Itu Fasoli Maka Melaksanakan Sholat Disini Ada yang Menjelaskan Di dalam Tafsir Itu Pengertiannya Sholat Hari Raya Lirob Bika Untuk Tuhanmu Wan Kardan Melaksanakan Lah Atau Sembelih Hewan Korban Jadi Secara Umum Dalil Yang Mendasari Tentang Peristiwa Berkorban Ini Bisa Kita Pahami Bersama Bahwa Terdapat Dalam Quran Surah Al-Kawthar Ayat 2 Yang Berbunyi Fasoli Lirob Bikawan Har Mungkin Itu Bisa Kita Pelajari Bersama Sahabat Mungkin Ini Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Bahwa Perintah Sholat Itu Beriringan Dengan Perintah Berkurban Nah Sahabat Kita Bisa Bertanya Kembali Kepada Abah Mungkin Dengan Adanya Dalil Tersebut Dimana Perintah Sholat Dan Berkurban Yang Beriringan Itu Nah Abah Kira-kira Hukum Berkurban Itu Sendiri Apakah Hanya Ada Satu Atau Ada Beberapa Yang Mungkin Bisa Kita Pahami Bersama Agar Ketika Kita Memiliki Kelebihan Harta Bisa Kita Niatkan Sesuai Dengan Syariat Agama Kalau Mengenai Hukum Berkurban Di Dalam Kitab Shafi'iyah Disebutkan Bahwa Al-Ahkamu Faqallah Shafi'i Wal-ashabu At-tut At-tad-khiyatu Sunatun Mu'akatatun Wasy'arun Dahirun Yang Bagilil Qadiri Alaihah Al-Mukhafadatu Alaihah Walayajibu Bil-asli Shari Artinya Apa Ada pun Hukum Berkurban Maka Berkata Imam Shafi'i Yang saya Sebutkan Dalam Matab Shafi'i Dan Ashab Berkurban Adalah Sunat Mu'akat Dan Siarnya Jelas Terlihat Jadi Disini Dijelaskan Bahwa Ibadah Kurban Itu Adalah Hukumnya Sunat Mu'akat Artinya Sunat Yang Dikuatkan Oleh Allah Jadi Bagi Orang Orang Yang Mampu Bahkan Ada Yang Menyatakan Ada Sebagian Imam Ma'ad Hab itu Yang Mengwajibkan Ibadah Kurban Bagi Yang Mampu Makanya Di Depan Tadi Saya Sampaikan Disebutkan Dalam Sebuah Hadis Orang Kaya Orang Yang Sudah Mampu Untuk Melaksanakan Ibadah Kurban Tetapi Dia Tidak Mau Melaksanakan Ibadah Kurban Maka Oleh Allah Dilarang Untuk Mendekatkan Dirinya Di Tempat Sholat Atau Mendekatkan Diri Apa Takrobah Musholat Bagaimana Saya lupa Di musholat Atau di masjid Terdekatnya Sholatnya Itu Bagaimana Sholatnya Bisa jadi Tidak Tidak Diterima Oleh Allah Ini Salah Salah Imam Ma'ad Berpendapat Seperti Itu Tergantung Kita Sebagian Ulama Sebagian Ulama Itu Berpendapat Bahwa Hukum Berkorban Itu Adalah Sunnah Mu'akad Jadi Tidak Ada Yang Menyatakan Wajib Tidak Ada Kemudian Juga Begini Dalam Sebuah Keluarga Ada Satu Hukum Juga Begitu Dalam Satu Keluarga Misalnya Ini Bisa Menggugurkan Kewajiban Dari Satu Keluarga Itu Bila Mana Ada Satu Keluarga Yang Sudah Melaksanakan Ibadah Korban Jadi Semacam Itu Hukum Itu Di dalam Kitab-kitab Shafi'i Dijelaskan Sunnah Mu'akad Sunnah Yang Sangat Dikuatkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sangat Dianjurkan Ya Seperti Itu Nah Abah Untuk Jenis-jenis Hewan Itu Sendiri Yang Bisa Kita Kurbankan Itu Hewannya Apa Saja Mungkin Usianya Harus Berapa Syarat-syarat Hewan Kurban Itu Dan Misalkan Untuk Kambing Berapa Orang Bisa Diceritakan Kepada Sahabat Semuanya Kalau Mengenai Hewan Kurban Yang Jelas Dan Hampir Semua Orang Tahu Bahwa Kurban Itu Hewan Yang Bisa Dijadikan Untuk Sembelian Kurban Itu Diantaranya Ontah Tapi Di Indonesia Jarang Yang Menyembeli Ontah Karena Memang Ontah Di Indonesia Ini Sangat Langkah Kemudian Yang Kedua Lembu Atau Sapi Kemudian Yang Ketiga Adalah Kambing Dan Hewan-hewan Ini Ada Sarat-saratnya Misalnya Ontah Misalnya Ontah Itu Saratnya Harus Sudah Genap Berusia Lima Tahun Tahun Komariah Tahun Hidriah Dengan Fisik Yang Tidak Cacat Dan Tidak Sakit Tidak Boleh Ontah Ini Misalkan Kakinya Pincang Salah Satu Atau Matanya Matanya Nengarani Juling Atau Juling Atau Bagaimana Kemudian Tanduk Tanduk Misalnya Hilang satu Ini Tidak Boleh Untuk Jadikan Hewan Kurban Jadi Tidak Boleh Kemudian Untone Ngeri Ngeri Sakit Sakit Ini Juga Tidak Boleh Apalagi Sekarang Di Masa Pandemi Seperti Ini Hewan Kurban Harus Betul Betul Sehat Kalau Sapi Kalau Sapi Ini Harus Genap Berusia Dua Tahun Tahun Komariah Juga Dengan Fisik Tidak Boleh Cacat Tidak Boleh Sakit Hampir Sama Kemudian Kalau Kambing Ini Harus Berusia Genap Satu Tahun Komariah Atau Sudah Lepas Giginya Kemudian Untuk Kambing Dumba Ini Ada Perbedaan Atau Kambing Kibas Ini Dua Tahun Komariah Atau Sudah Lepas Giginya Kemudian Untuk Ada Istilah Kambing Kacang Medus Kacang Bahasa Jawanya Ini Juga Bisa Dijadikan Sebagai Hewan Kurban Yang Jelas Hewan Kurban Secara Umum Syaratnya Harus Sehat Tidak Cacat Nah Mungkin Bisa Dijelaskan Juga Untuk Unta Itu Bisa Berkorban Untuk Berapa Orang Kalau Dijelaskan Unta Kan Tujuh Orang Sama Dengan Sapi 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 Untuk Untuk Tujuh Orang Kemudian Kalau Kambing Untuk Satu Orang Nah Sahabat Perlu Kita Ketai Bersama Bahwasannya Unta Dan Sapi Bisa Dipergunakan Untuk Tujuh Orang Berkorban Dan Juga Kalau Kambing Atau Domba Itu Untuk Satu Orang Saja Nah Tentunya Kita Juga Akan Memahami Bahwasannya Kapan Waktu Yang Yang Disyariatkan Oleh Allah Untuk Pelaksanaan Penyembilian Hewan Korban Itu Sendiri Apa Untuk Waktunya Di awal Saya Jelaskan Tadi Waktu Penyembilian Korban Itu Bisa Dimulai Pada Tanggal Sepuluh Duh Gijah Setelah Selesai Melaksanakan Sholat Idilat Kha Itu Bisa Dilaksanakan Kalau Tahun Ini Berarti Bisa Dilaksanakan Mulai Besok Tanggal Dua Puluh Hari Selasa Besok Itu Atau Kalau Di kalender Hijriah Tanggal Sepuluh Duh Gijah Waktunya Setelah Selesai Melaksanakan Sholat Kemudian Selain Itu Juga Masih Ada Waktu Lagi Tiga Hari Setelah Sholat Idilat Biasa Disebut Dengan Hari Tashrik Tanggal Sebelas Dua Belas Dan Tiga Belas Zul Gijah Kalau Tiga Belas Zul Gijah Setelah Maghrib Bagaimana Tidak Boleh Ini Sudah Bukan Korban Lagi Tetapi Sedekah Biasa Karena Waktunya Sudah Sudah Lepas Jadi Tanggal Sudah Masuk Di Tanggal 14 Zul Selain itu Kira-kira Adalah Larangan Larangan Tersendiri Atau Tidak Bagi Mereka Yang Melakukan Ibadah Kurban Mungkin Bagi Mereka Yang Berkurban Bukan Kelarangan Disunahkannya Apa Agar Istilah Gaulnya Sekarang Agar Maksimal Pahalanya Kalau itu Harus Mencari Ada Beberapa Sunah Yang Bisa Dilakukan Dan Apa Harusnya Dilakukan Untuk Sampurnanya Atau Kesempurnaan Ibadah Korban Yang Dilakukan Seseorang Yang Pertama Adalah Berkorban Yang Terbaik Bila Memiliki Keluasan Rezeki Dari Allah Artinya Apa Memilih Hewan Yang Terbaik Kalau Emang Kita Cukup Memilih Hewan Yang Gemuk Dagingnya Besar Dagingnya Banyak Dan Yang Jelas Sehat Itu Salah Satunya Kemudian Yang Kedua Tidak Boleh Atau Tidak Memotong Kuku Dan Rambut Dari Hewan Korban Itu Sampai Memasuki Tanggal 10 Turh Hijah Bagi yang Tidak Melaksanakan Ibadah Korban Dilaksanakan Untuk Tidak Memotong Kuku Atau Rambut Ketika Sudah Masuk Bulan Turh Hijah Jadi Mulai Bulan Tanggal Satu Kemarin Tanggal Satu Bulan Turh Hijah Itu Bagi yang Mereka Yang Akan Melaksanakan Ibadah Korban Adalah Tidak Melaksanakan Atau Tidak Memotong Kuku Atau Rambut Kemudian Yang Ketiga Kalau Memang Mampu Disunahkan Kalau Memang Mampu Dan Terbiasa Hewan Korban Itu Disembeli Sendiri Oleh Yang Mempunyai Hewan Korban Artinya Bagi Mereka Yang Berkorban Disunahkan Untuk Menyembeli Sendiri Hewan Korban Itu Tiga Diantara Sunah Sunah Yang Bisa Dilaksanakan Oleh Pemimpinan Memilih Hewan Korban Atau Orang Yang Akan Melaksanakan Ibadah Korban Tujuannya Apa Agar Pelaksanaan Ibadah Korban Betul-betul Mencapai Kesempurnaan Dan Bisa Istilahnya Betul-betul Mendatangkan Hikmah Yang Besar Bagi Mereka Yang Bisa Melaksanakan Ibadah Korban Di Hari Raya Yaitu Laka Itu Seperti Itu Jadi Bagi Mereka Yang Berkorban Diutamakan Kalau Memang Istilah Jawanya Tegel Menyembeli Hewan Yang Dikurbankan Itu Dengan Memotong Sendiri Kecuali Kalau Memang Beliaunya Istilahnya Kurang Tegel Makanya Ada Penyembelian Secara Bersama-sama Diwakilkan Nah Abah Kira-kira Apakah Ada Niat Khusus Yang Bisa Dibaca Atau Diniatkan Oleh Seseorang Yang Hendak Berkorban Seperti Ketika Kita Mengeluarkan Zakat Fitrah Itu Kalau Niat Secara Khusus Memang Apa Itu Kan Di Dalam Hati Ya Memang Segala Sesuatu Kalau Tidak Diawali Dengan Niat Maka Perbuatan Itu Akan Menjadi Sia-sia Seperti Disebutkan Dalam Subhadis Niat Jadi Segala Segala Sesuatu Segala Perbuatan Yang Kita Lakukan Maka Itu Tidak Akan Menghasilkan Apa-apa Kecuali Dengan Niat Tertentu Sepertinya Juga Ibadah Korban Jadi Kalau Secara Hakiki Secara Bati Niat Maka Niat Korban Sudah Ada Di Dalam Hati Kita Jadi Kita Sudah Mempunyai Niat Untuk Melaksanakan Ibadah Korban Sudah Sudah Sempurna Tapi Ada Teks Yang Menyebutkan Bahwa Niat Korban Itu Bisa Dilafalkan Atau Dikrarkan Seperti Misalnya Nama itu Al-Masnuna Jadi Saya Niat Menunaikan Kesunahan Ibadah Korban Semacam Itu Bisa Bisa Dilakukan Atau Redaksinya Bisa Berbeda-beda Jadi Memang Banyak Versi Untuk Teks Niat Itu Sendiri Tapi Pengetahuan Saya Disebutkan Dalam Sebuah Kitab Di Dalam Kitab Ia Natu Talibin Itu Disebutkan Nawaitul Ut Hyatal Al Mas Nunah Artinya Saya Niat Menunaikan Kesunahan Korban Maka Korban Itu Menjadi Sunnah Tidak 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 Menutup Kemungkinan Mungkin Memang Banyak Pendapat Niat Tidak Perlu Dikrarkan Juga Ada Cukup Di Dalam Hati Juga Ada Tinggal Kita Mau Memakai Yang Mana Jadi Tidak Ada Kekhususan Atau Pemaksaan Sampeyan Harus Begini Sampeyan Korban Tidak Dikrarkan Niatnya Maka Tidak Sah Tidak Seperti Sesuai Dengan Keyakinan Dan Kebetulan Kita Masing-masing Tetapi Di dalam Shafi'iyah Di dalam Fikih-fikih Shafi'iyah Disebutkan Niat harus Dikrarkan Jadi Semacam Seperti Contoh Yang saya Sampaikan Tadi Yang penting Memang Dari hati Kita Benar-benar Lilahi Ta'ala Untuk Allah Dan Niat itu Kalau Di dalam Matab Shafi'iyah Disunahkan Dikrarkan Itu Disunahkan Disebutkan Dalam Kitab Itu Wanusan Nubil Lisan Jadi Disunahkan Niat itu Dengan Lisan Kenapa Dengan Lisan Karena Dengan Lisan Yang kita Ucapkan Maka Akan Masuk Di dalam Hati Kita Tapi Kalau Di dalam Hati Kadang-kadang Kita Masih Ragu-ragu Kadang Terbiasa Abdelnya Terdengar Lebih Abdelnya Itu Memang Dilisankan Jadi Orang-orang Juga Tahu Yang punya Niat Kurban Siapa Siapa Dan Untuk Siapa Itu Kan Tahu Semuanya Jadi Lebih Jelas Karena Orang Yang mendengarkan Niatan Kita Insyaallah Juga Akan Mendoakan Bukan Bermaksud Mungkin Di Masjid Masjid Atau Mushollah Kadang Diumumkan Bapak Ini Berkurban Ini Bukan Semata-mata Untuk Ria Jadi Saling Mendoakan Yang Berkurban Niatannya Ihlas Yang Mendoakan Juga Mudah-mudahan Di tahun Berikutnya Bisa Diberikan Kesempatan Nah Abah Untuk Pembagian Hewan Kurban Itu Sendiri Abah Mungkin Bisa Dijelaskan Yang Menerima Kalau Seperti Zakat Itu Kan Ada Delapan Golongan Yang Menerima Zakat Nah Untuk Kurban Itu Sendiri Selama Ini Kan Kita Mendengarnya Sepertiga Bagian Untuk Ini Mungkin Bisa Dijelaskan Abah Ini Saya Jelaskan Sesuai Dengan Yang Disini Jadi Daging Kurban Itu Disedekahkan Dalam Keadaan Mentah Jadi Ini Beda Dengan Akeko Kalau Akeko Itu Dibagikan Dalam Kondisi Sudah Matang Misalkan Kita Menyembelih Kambing Maka Pembagian Daging Akeko Itu Kita Bagikan Misalkan Kita Bikin Gule Dan Sebagainya Kita Bagikan Rata Tetapi Kalau Daging Kurban Ini Dibagikan Dalam Kondisi Mentah Kemudian Juga Bagi Si Pemilik Kurban Ini Boleh Atau Mudahhi Atau Mudahhi Itu Orang Yang Berkorban Itu Boleh Makan Memakan Sebagiannya Saja Jadi Tidak Boleh Terus Dipakan Semuanya Dimakan Sendiri Misalnya Satu Ekor Sapi Kita Sembelih Itu Kan Hak Kita Sebenarnya Tapi Tidak Umum Kalau Misalnya Yang Separuh Dibagi Separuh Dipangan Dewi Itu Tidak Umum Tetapi Boleh Memakan Tapi Sepantasnya Saja Nah Niatnya Sudah Dikorbankan Niatnya Sudah Disedekahkan Maka Sebagian Besar Itu Harus Disedekahkan Dibagi Bagikan Kepada Warga Sekitar Kecuali Korban Yang Harus Dinadarkan Maka Harus Disedekahkan Seluruhnya Kalau Itu Nadar Misalnya Misalnya Begini Kalau Saya Nanti Punya Anak Laki-laki Maka Saya Akan Berkorban Satu Ekor Lembu Misalnya Begitu Nah Ini Satu Ekor Lembu Ini Harus Disedekahkan Semua Jadi Yang Punya Hewan Korban Tidak Diperkenankan Untuk Makan Hewan Korban Tersebut Karena Itu Korban Wajib Namanya Jadi Wajib Dilaksanakan Dan Itu Korban Nadar Niatnya Beda Jadi Semacam Itu Kemudian Sopo Yang Bisa Menerima Kalau Di Dalam Di Masyarakat Masyarakat Kita Terbiasa Dibagikan Kepada Seluruh Masyarakat Satu Kampung Misalnya Kan Begitu Hanya Tingkatannya Yang Berbeda Kemudian Ada Ijetihat Dari Para Fukuha Ali Fikih Tentang Pembagian Daging Korban Itu Setidaknya Ada Tiga Pendapat Ada Tiga Pendapat Yang Mungkin Bisa Kita Pegang Yang Pertama Disedekahkan Seluruhnya Kecuali Sekedar Untuk Laopau Artinya Untuk Laopau Ambil Sedikit Dibawa Pulang Untuk Laopau Yang Punya Korban Semuanya Disedekahkan Misalkan Saya Punya Satu Ekor Lembu Misalnya Saya Sampaikan Kepada Panitia Sarupkan Daging Korban Semuanya Kecuali Hanya Sedikit Yang Diberikan Kepada Keluarga Saya Untuk Laopau Saja Namanya Laopau Kan Tidak Banyak Masa Laopau Sikil Utuh Kemudian Dimakan Sendiri Separuh Boleh Ini Pendapat Ijetiat Buah Kemudian Yang Separuh Disedekahkan Ini Juga Boleh Jadi Seperti Itu Kemudian Yang Ketiga Sepertiga Dimakan Sendiri Dihambil Sepertiganya Saja Kemudian Sepertiga Dihadiahkan Dan Sepertiga Yang Lainnya Disedekahkan Dihadiahkan Itu pada Siapa Misalnya Dihadiahkan Kepada Seseorang Ini Boleh Kerabat Iya Boleh Jadi Kalau saya Korban Sepertiga Tambil Sendiri Kemudian Sepertiga Dihahkan Pada Kakek Saya Misalnya Boleh Kemudian Sepertiga Dibagi Ini Boleh Ini Tiga Tiga Apa Tiga Pendapat Dari Pala Ahli Fukuha Tetapi Yang Umum Di Tempat Kita Di Masyarakat Kita Ini Adalah Dibagikan Seluruhnya Dan Yang Berkorban Sebagian Jadi Tidak Ada Istilah Harus Fakir Miskin Tidak Tetapi Semuanya Boleh Mendapatkan Nah Abah Yang terakhir Mungkin Hikmah Yang bisa Kita Ambil Dari Kegiatan Ibadah Kurban Ini Mungkin Bisa Disampaikan Kepada Sahabat Semua Iya Beberapa Hikmah Yang bisa Kita Ambil Dari Kurban Itu Sendiri Adalah Yang pertama Seperti Di awal Saya jelaskan Dengan Ibadah Kurban Ini Diharapkan Bisa Mendekatkan Hadi Kita Takorub Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Bisa Meningkatkan Kecintaan Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Artinya Apa Harta Benda Atau Apapun Yang kita Miliki Di dunia Ini Tidak Bisa Mengalahkan Kecintaan Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini yang pertama Secara Batinia Dan secara Horisontal Kepada Allah Kemudian Yang kedua Ini Meningkatkan Rasa Solidaritas kita Kepada Sesama Artinya Ketika Teman-teman Kita Sudara-sudara Kita Dalam kehidupan Yang mungkin Jauh di bawah Kita Maka Kita Kita Akan Merasa Terpanggil Untuk Menolong Mereka Jadi Rasa Tolong Menolong Kita Akan Tumbuh Akan Timbul Dan Rasa Kasih Sayang Kita Kepada Sesama Juga Akan Timbul Terutama Di Masa-masa Seperti Sekarang Ini Masa-masa Sulit Dimana Pandemi Ini Belum Berakhir Dan Kegiatan Masyarakat Sangat Dibatasi Ini Sudah Barang Tentu Kegiatan Ekonomi Juga Terganggu Dan Barangkali Ya Kalau kita Seperti ini Masih Bisa Masih Cukuplah Tetapi Bagi Mereka Mereka Yang Harus Keluar rumah Dan Sebagainya Dan Karena Kebutuhan Mereka Sangat Besar Ini Terganggu Sehingga Butuh Sekali Bantuan Dan Pertolongan Kita Jadi Paling Tidak Dengan Daging Kurban Yang kita Bagikan Itu Adalah Bisa Paling Tidak Mengurangi Hikmah Jadi secara Umum Hikmah Kegiatan Berkorban Ini Hablu Minallah Dan Hablu Minanas Dengan Allah Dan Juga Manusia Yang ada Di sekitar Kita Sangat Betul Nah Alhamdulillah Sahabat Bagaimana Penjelasan Dari Abah Mahal Semoga Ilmu Yang disampaikan Oleh Beliau Ini Senantiasa Menambah Wawasan Dan Pengetahuan Untuk Kita Semuanya Sehingga Bagi Anda Yang pada Tahun Ini Meniatkan Diri Dari Rezeki Yang Panjangan Semua Miliki Bisa Berkorban Dengan Niatan Memang Benar-benar Karena Allah Dan Menolong Sesama Yang ada Di sekitar Kita Dan Semoga Semoga Senantiasa Berkah Dan Kami Ucapkan Kepada Panjangan Semua Sahabat Semua Yang ada Di rumah Semoga Ibadah Puasa Sunnah Yang Diantara Panjangan Melaksanakannya Semoga Senantiasa Mendapat Keberkahan Dan Rilu Dari Allah Nah Kami Ucapkan Terima Kasih Juga Abah Atas Waktu Dan Kesempatannya Sehingga Kita Bisa Berbagi Ilmu Disini Dimana Beberapa Waktu Ini Kita Sempat Istirahat Dari Program Program Kami Semoga Abah Senantiasa Diberikan Kesehatan Dan Keridoan Dari Allah Sehingga Di Kesempatan Lain Kita Bisa Bertemu Kembali Untuk Berbagi Ilmu Nah Sahabat Semua Tak Terasa Kita Telah Di Penghujung Acara Semoga Apa Yang Kita Bahas Pada Hari Ini Senantiasa Mendapat Keberkahan Dan Wawasan Baru Untuk Kita Menyaksikan Program Tayangan Ini Semoga Niat Ibadah Kita Senantiasa Mendapatkan Keberkahan Dari Allah Dan Kita Semuanya Diberikan Kesehatan Dan Jangan Lupa Di Tengah Pandemi Ini Kita Harus Senantiasa Menjaga Kesehatan Dan Protokol Kesehatan 5M Yang Telah Dicanangkan Oleh Pemerintah Semoga Kita Bisa Berjumpa Kembali Di Program Selanjutnya Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Apabila Selama Memandu Program Ini Terdapat Salah Salah Kata Selama Mendampingi Abah Untuk Menyampaikan Materi Hari Ini Terima Kasih Kepada Sahabat Semuanya Mari Kita Memajah Hamdalah Bersama Sama Untuk Menutup Acara Ini Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh